Karena memang punya kelebihan masing-masing ya. Ada kesini aja mas. Mas udah habis dulu mas, siap pinggirin ya mas ya. Oke oke. Jadi masing-masing emang punya jalan hidup sendiri. Ada yang memang dengan brandnya, kemudian buka cabang-cabang banyak. Ada menjadi konsultan, itu juga bergensi. Ada juga dengan keahliannya. Ngajar, ngajar sama brand. Aku lihat ibu-ibu semua. Kenapa gak menang ya? Iya, kenapa gak menang? Sebenernya kita bukan gak mau menang ya. Kita yang memilih gak menang ya. Menang itu adalah satu terlalu subjektif ya. Gak, tapi kan dari kasus lu berdua ya. Walaupun gak menang pemilihan model, tapi sukses banget kan? Iya dong. Jadi kita terinspirasi dari situ sebenarnya. Orang-orang yang gak menang ini kan. Jadi kita merasa gak menang itu selalu bisa jadi. Karena di kompetisi ketika Lord Adi ini keluar. Langsung semua orang perasaan banget. Katanya dianggap itu harusnya jangan keluar dulu. Terjadi beberapa tahun lalu loh. Disini pada ikutan gitu. Karena kita pun juga bingung mas. Kita mau cari untuk menangnya dimana sudah sudut ini sudah tertutup semua. Jadi mau kita pilih kesini. Nah ini udah gak mungkin kita tetap akan kalah. Kesini kita, yaudah kalah aja. Tapi itu kan masalah taste, masalah lidah. Ya gak sih? Kita penonton. Bener gak Pak Adi? Lidah, presentasi, penggunaan bahan. Mungkin banyak ini subjek teknik masakan. Ya, bener. Ya, jadi gak satu rasa aja. Tapi sekarang tiba-tiba jadi internasional gimana ceritanya? Sampai kan ini memang kerja lama di Malaysia waktu dulu ya? Ya, saya memang lama di Malaysia sih. Jadi sebelumnya juga? Jadi saya lahir di Indonesia, besarnya di Malaysia. Gitu lah sebenarnya. Jadi mulai TK tuh udah di Malaysia. Oh gitu? Ya. Makanya sekarang jalur di Malaysia juga link-nya juga udah banyak. Alhamdulillah. Selain Indonesia, Malaysia mana lagi? Singapura dan Thailand. Tapi katanya Lord Adi malah pernah jadi ini, apa? Kerjanya tuh petani cabai pernah? Iya. Bener kan? Itu bener. Bener? Iya, jadi kan dulu di Malaysia jadi chef. Setelah chef tuh jadi PT. Personal trainer? Personal trainer. Itu? Fitness? Wah badannya bagus dong berarti? Dulu-dulu. Dulu. Ini kelihatan aja tebel ya tuh? Jadi dulu. Jadi setelah itu tiba-tiba merasa agak bosan aja ya. Jadi kita mau cari profesi yang baru. Jadi kejarlah sebagai petani. Nah, yang bikin orang penasaran Lord Adi ini udah berkeluarga belum sih? Udah punya istri belum seri? Gak pernah kelihatan sama perempuan ya? Eh, profesi dong pakai nanya gitu. Lu, emang udah nikah belum sih? Udah, nanya udah nikahnya sambil ngepok di lu. Iya Lord, banyak yang nanya lho Lord Adi. Saya kalau di Jakarta belum sih. Hah? Oh, di Bandung ada, Sukabumi ada. Ini istri di mana istrinya Lord Adi? Istri saya sekarang di Malaysia. Jadi anak di Malaysia juga. Oh gitu, udah punya anak berapa? Anak saya dua. Dua? Dua? Istri berapa istri? Istri saya masih satu lagi. Satu lagi maksudnya? Masih satu lagi. Masih ada satu lagi? Masih satu maksudnya. Jadi ada dua total? Itu bahasa Melayu, bahasa Melayu itu ada satu lagi. Oh. Masih satu lagi. Masih satu lagi. Oh harusnya, ah satu dulu gitu kali. Iya. Jadi satu. Iya. Oh yaudah. Iya berwakil atas ini. Gue harus nanya gue. Gue harus nanya gue.